Dua pemain muda Indonesia sedang meliti karirnya di sepak bola Eropa, yakni Egy Molana Fikri dan Witan Sulaiman. Keduanya sama-sama pemain dari Jebelan Akademi di Klub Ragunan. Egy bermain untuk Lesia Gedang sejak tahun lalu dan ia menjalani musim keduanya di Polandia. Sementara Witan baru saja bergabung dengan klub asal Serbia FKA Rednick bulan Februari lalu. Keduanya masih minim dalam mendapatkan kesempatan bermain. Namun Witan lebih beruntung ketimbang Egy, dimana pemain asal Palu itu sudah mereh dua kali penampilan bersama Rednick musim ini. Sementara Egy baru sekali tampil di Liga Polandia. Nilai pasar Egy menurut laman Transfermark adalah sebesar 100 ribu euro atau 1,6 miliar rupiah. Naik dua kali lipat dibanding musim perdanaannya di Lesia. Sementara untuk Witan, ia saat ini memiliki nilai transfer sebesar 25 ribu euro atau sekitar 407 juta rupiah. Dimana ia sebelumnya tak memiliki nilai pasar di situs Transfermark. Witan dikontrak Rednick sejak vorbio lalu dengan durasi tiga setengah tahun. Ia menjadi pemain kedua Indonesia yang bermain di Eropa setelah Egy Mauna Fikri di Lesia Gdans. Sampai jumpa di video selanjutnya.